Ya baik, pemirsa terkait dengan penanganan pasien COVID-19 yang ada di Kota Palu. Kali ini, dalam segmen ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, adalah Bapak Dr. Husayma Abdulrahman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Kadis sebelumnya telah meluangkan waktu untuk TVRI Sulawesi Tengah. Dan mungkin kami ingin mengetahui terlebih dahulu update dari data pasien PDP, kemudian juga ODP, serta yang terkonfirmasi positif COVID-19 khususnya untuk di Kota Palu. Silahkan Pak Kadis. Oke, makasih banyak. Jadi berdasarkan data terkini, PDP termasuk di dalamnya yang terkonfirmasi positif itu ada 11. Jadi 5 di Anutapura, 4 di Undata, termasuk di Undata itu 2 positif, dan 1 positif di Makassar, yang kebetulan KTP-nya KTP Palu. Jadi ini kenapa jadi 3, karena ada warga di Sulawesi Selatan, di tempatnya di Rumah Sakit Labuan Baji, di Rawat, memiliki KTP Palu. Jadi sesungguhnya di Palu yang positif hanya 2, yang 1 itu masih di Rawat di Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar. Oke, baik dok. Kemudian yang ingin kami tanyakan bahwa diberitakan ada 1 pasien yang telah meninggal dunia, di mana pasien ini termaksud kategori PDP. Yang ingin kami tanyakan dok, bagaimana untuk hasil dari swab-nya, apakah hasilnya menunjukkan positif ataupun negatif dok? Sudah datangkah hasilnya? Ya, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Khusus Datin Jakarta tentang konfirmasi positif atau negatif. Tetapi swab-nya sudah dikirim ke Jakarta. Jadi ini pasien, kita belum bisa mengambil keputusan sebelum hasil itu datang. Ya, baik Pak Kadis, bahwa pasien atau PDP yang menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin dini hari kemarin, yang terinformasikan juga ke kami, apakah ini memang diperlakukan layaknya untuk mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat penguburannya? Ya, siap persis. Jadi penguburan, kita lebih kepada kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena kehati-hatian dan kewaspadaan, maka penguburannya kita perlakukan seperti COVID-19 positif. Artinya dibungkus dengan plastik dan dikuburkan. Jadi nanti yang membawa kekuburan itu kita berharap tidak terkontaminasi atau tidak terpapar dengan pasien. Kita kan tidak tahu positif atau tidak. Jadi lebih baik kita mengarah kepada positif ketimbang. Kita mengatakan negatif dan nilata positif. Sehingga kehati-hatian kita memperlakukan seperti COVID-19 positif. Seperti itu. TikTok kemudian yang sudah beredar di sosial media, di mana pasien yang kategori PDP yang layaknya dibungkus saat dikembalikan ke keluarga, bahwa ada tersebar di sosial media di mana pasien tersebut itu dimandikan jenazahnya. Bagaimana menurut dokter? Apakah yang informasi beredar itu benar adanya atau seperti apa dok? Yang saya dapat informasi langsung dari Gadingkes Provinsi, bahwa pasien PDP ini dipandangkan ketik COVID positif. Artinya dibungkus dengan pelatuk. Nah, jadi, dan kita yang mengajak tidak takutkan pemandikan sebagaimana, ya, melayangnya. Ya, seperti itu ya, saya dapat informasi. Baik, artinya dari rumah sakit ataupun juga Dinas Kesehatan Kota Palu juga melakukan pendampingan, begitu ya, sampai tiba di rumah duka, sampai di pemakaman, begitu Pak Kadis? Ya, rumah sakit yang menghendal di sebuah. Baik, tentunya ada juga himbawan begitu Pak Kadis ya, kepada keluarga Ring 1 tepatnya, sekalipun ini memang belum mendapatkan hasil dari, belum keluar hasilnya dari Jakarta. Ya, betul. Apa yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Palu, termasuk buat mereka-mereka yang mungkin saja Ring 1 atau Ring 2 yang sudah pernah melakukan kontak langsung ataupun juga berinteraksi dengan PDP tersebut? Ya, jadi yang selama ini dilakukan adalah memang sebagai team surveillance, artinya melacak seluruh yang pernah berkontak dengan, termasuk positif itu, termasuk yang Al-Marco ini, untuk dilakukan namanya Repet Test. Ada namanya Repet Test. Repet Test itu, kalau sudah lewat seminggu berkontak dengan positif, apabila lewat seminggu, maka kalau ada virus dalam tubuhnya, maka akan menunjukkan hasil positif. Nah, seperti itu. Tapi negatif pun belum tentu kita, apaikan kita bakal perisai satu minggu kemudian. Kalau dua kali bertulur negatif, berarti kita katakan aman dan tidak terjadi penularan dari korban, dari pasien ke keluarganya. Semua yang terpapar itu diperiksa, seperti itu. Baik. Kita memang tentunya berharap, Pak Kadis, semoga PDP yang telah berpulang ini pun juga hasilnya negatif, karena yang kami dengar pun juga PDP tersebut juga memiliki riwayat penyakit penyerta, seperti itu. Iya, betul sekali. Betul. Jadi inilah yang memang, hampir kan semua pasien yang sosial, 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 termasuk yang Al-Marco ini, ada penyakit penyakit, di mana penyakit penyerta ini, yang bisa membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga itu juga bisa berparah, atau tidak secara penyakit penyerta, tidak secara telopet. Termasuk yang Al-Marco saya dengar adalah penyakit DN. Nah, kalau DN-nya tidak teratasi, maka penyakit yang diderita selama ini, baru flu, batuk, yang belum bisa dipastikan adalah corona, itu bisa memperberat, walaupun dipilihkan di sana-sanya, seperti itu. Baik, Pak, Pak Kadis, nah di sini ada beberapa media, yang salah satunya sumbernya dari Pak Kadis, di mana Pak Kadis sudah menyiapkan, atau memesan 4.000 rapid test. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan itu, siapa saja yang dapat dilakukan pemeriksaan, apakah ODP, ataupun orang-orang sehat, yang untuk target dari pemeriksaan rapid test tersebut? Ya, rencananya Pak Wali, Pak Wali Kota, akan membentuk 6 posko. Posko itu, ada di bandara, satu, ada di laut bandara untuk perlambuhan, perlambuhan dua, dan untuk darat tiga. Di mana saja daratnya, Pak? Yang darat itu, di Watu Sampung, di Taweli, dan di Pantauan. Jadi kita arahkan ke yang berasal dari selatan, dan itu, utamanya dari selatan dari Manado. Ya. Ya, artinya, konsentrasinya atau fokusnya nanti untuk rapid test masal ini, untuk yang 4.000 yang rencananya sudah dipesan oleh pemerintah Kota Palu ini, difokuskan dulu kepada 5 posko itu, begitu ya? Tidak dilakukan secara random, random di tengah Kota Palu, untuk warga Kota Palu, begitu, Pak? Ya, kita nanti akan, semua orang yang masuk, semua orang yang masuk ke Kota Palu itu, akan kita tanya, apakah sudah lewat seminggu dari tempat-tempat misalnya terpapar, ada batu, atau ada panah. Nah, kalau seperti itu, maka rapid test bisa batu, apakah pasien ini dirawat, atau masih bisa telah timat diri. Kalau rapid test positif, di mana di tempat-tempat zona merah itu sudah lebih dari minggu, panas, batu, maka sebaiknya gimbawah itu, dari bawah ini, sebaiknya dirawat. Nah, kemudian, bagi yang di dalam kota itu, nanti, tugasnya rumah sakit untuk misalnya yang tidak sempat terlaksa dari beberapa titik ini, tugasnya tim trupel itu skesma untuk membawa ke rumah sakit untuk dilakukan juga rapid test. Berapa lama, Pak, dibutuhkan waktu untuk mengetahui hasil dari rapid test ini? Segelas setelah 5 menit. Segelas setelah diperiksa, langsung tingkat keakuratannya seperti apa, Pak Gadis? Keakuratannya dia bisa membuktikan bahwa di dalam tubuh orang itu ada virus. Oke. Kalau negatif berarti tidak ada. Artinya tidak ada respon tubuh terhadap sesuatu virus. Nah, kalau positif bukan berarti dia corona. Tetapi di dalam tubuhnya ada virus. Nah, jadi tinggal nanti positif atau negatif. kalau negatif dikatakan aman. Tapi kalau positif itu belum pasti juga corona. Nah, cuman memang yang daerah terpapar itu misalnya baru 3 hari di daerah terpapar biasanya masih menunjukkan negatif. Makanya untuk orang-orang tertentu mungkin perlu pemeriksaan rapid test kedua kalinya. Seperti itu. Baik, Pak. Pak Kadis berkaitan dengan pemeriksaan rapid test apakah sebatas sampai di ODP saja dan untuk PDP apakah semua pasien tetap dilakukan pemeriksaan swab atau seperti apa, Pak Kadis? Yang rapid test positif berarti sudah harus di rawat atau di amatkan di rumah sakit. Di isolasi begitu, Pak Kadis. diambil swab untuk membuktikan apakah positif virus rapid test ini adalah virus corona atau virus influenza. Kan itu nanti akan terbaca sudah setelah swab. Swab itulah yang menjawab positif corona atau bukan corona. Baik. Ya, seperti itu. baik, terkait dengan ada rapid test kemudian juga swab ini sendiri, Pak Kadis, kami ingin tahu bagaimana kondisi ataupun juga kesiapan dari rumah sakit rumah sakit rujukan yang ada di bawah wewengan dari Kota Palu. jadi buat takkan haji selamat tadi dengan seluruh juga termasuk rumah sakit swasta rumah sakit bayangkara dan rumah sakit polri tambah dengan adanya ex-gumbenur untuk menghubungkan seperti asrama haji babel kes LBMP dan gedung-gedung lain. Itu kalau misalnya rapid test itu yang kita dapatkan berdasarkan hasil pemantuan kita sudah kewalahan rumah sakit pemerintah maka akan ditampung rumah sakit swasta dan selanjutnya akan ditampung di tempat tempat yang tersebut tadi. Itu berdasarkan di Kota Gubernur. Baik. Baik. Dan Pak Kadis, terkait dengan tenaga medis, dokter, kemudian juga para perawat serta bagaimana ketersediaan alat pelindung diri APD khusus untuk para perawat dan juga tenaga medis dokter di rumah sakit Kota Palu. Betul. Sampai saat ini memang APD kita masih sangat terbatas tetapi berdasarkan paham-paham tadi bahwa saya sudah mengejar angkara jadi angkara di Dinas secara keseluruhan sampai telah panggit untuk penangkatan COVID-19 ini jadi Dinas Kesehatan sudah merompak total anggaran realokasi yang sebelumnya ditujukan ke AA sekarang diarahkan sama ke COVID-19 nanti harapan kita bahwa dengan adanya kejagaan pemerintah bukan hanya Dinas Kesehatan yang relokan seluruh OPD yang ada yang tidak urgen yang tidak urgen yang tidak merupakan proribat yang harus dilaksanakan harus direalokan semua untuk penanganan COVID-19 ini termasuk Dinas Sosial Dinas PU dan Dinas-Dinas lainnya sehingga sinergi semua OPD yang ada ini membawa Pak Wali untuk diarahkan kepada COVID-19 baik Pak Kadis mohon maaf sebelumnya karena waktu kita juga terbatas apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kadis Simbawan juga buat warga Kota Palu yang kebetulan saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawis Tengah silahkan Pak Kadis saya kira harapan kami kepada masyarakat Kota Palu bantulah kami para petugas kesehatan kalau tidak ada keperluan yang sangat mendetak di rumah saja dulu dan jauh ini jarak di social distancing physical distancing itu sangat membantu kami untuk tidak bahkan virus dan tidak kontak antivirus di Kota Palu ini sehingga semoga ini tidak bertambah untuk daya kita yang kita dicatain mari kita sama-sama berjalan bersama-sama bapak-bapak ibu-ibu di rumah saya di lapangan terima kasih baik baik Pak Kadis Dr. Husayma Abdulrahman Kadis Kesehatan Kota Palu terima kasih telah bergabung bersama kami meluangkan waktu dan salam hangat kami juga untuk seluruh tim medis dokter dan juga perawat yang sudah berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 khususnya di Kota Palu dan sekitarnya terima kasih